Jadi Yvonne nanti kalau menikah, akan ada anak satu nih? Dua Yvonne juga apa? Kan aku juga punya daughter I have a daughter Oh my god Jadi, doktor namanya siapa? Eh, nama anakku Rania Nanti Rania datang ya, Papa mau Kalau misalnya nanti Papa dekat sama orang Nanti Rania gitu ya Katanya, Papa cuma cinta sama Rania Tapi kan nanti Papa sendiri nih Jadi Papa perlu Gitu-gitu, gue ngerayu-rayu gitu Terus dia akhirnya yang Ya udah, gapapa, ya penting Papa bahagia Itu gue, gue ngerasa Waktu gue tenggelam juga kan ada proses itu juga Gue kan udah sakratul maut Lu juga? Iya Gue kan udah, kuk, kuk, udah di kerongkongan Ini udah tuk-tuk Gue sampe bisa mendengar datang jantung gue sendiri di dalam air itu Apa yang dia bilang kepada Tuhan pada saat itu? Karena kan Yang pertama kali, ya, ya, ya Yang pertama kali gue berdoa itu Pertama kali gue berdoa itu Gue inget banget waktu itu hujan-hujan Mau jemput jenazah Itu yang pertama kali gue berdoa itu Ya Allah jangan sampe gila Jangan sampe gila Aku jangan Karena biasanya kalo ada masalah dirumah Ceritanya sama saudara, temen terdekat Sama sahabat Ada masalah sama sahabat Cerita sama orang di rumah Ini kan waktu itu kan dua-duanya diambil Jadi sahabat diambil Istri diambil Istri juga diambil Hai guys, hai komedo komunitas Melanie Rekadu Hai guys, hai love guys Akhirnya kita masuk komedo Akhirnya bersama dengan Ivan Seven ini adalah pasangan yang lagi bener-bener lagi viral banget Lagi heboh menjadi obrol netizen di sosial media Satu, dua, tiga, jawab semuanya Cakep Ivan Seven ini dan juga Citra Guys, lo tau gak sih salah satu orang yang meminta kemana di kopi viral Kalian berdua untuk diundang tamu itu adalah gue Karena gue kenapa? Karena gue ngepohin Instagram Gue ngeliat tuh lalu lagi pas lagi live Lagi naik sepeda ya Oh si Ivan deh udah punya pacar baru Dan gue tuh sempet ngeliat juga salah satunya adalah ngeliat apa namanya Bahwa Citra tuh bener-bener yaudah lah semua netizen pasti juga ngerasa yang sama Mirip banget kan sama almarhumah Tapi itu ntar akan dibahasnya Tapi pertama-tama kalian berduanya udah berapa lama sama-sama? Kalo, kalo apa sih? Officially Officially ya? Officially? Walaupun maksudnya walaupun bukan kayak Mau gak lo jadi pacar gue Bukan gitu ya Emang sekarang kan gue tembak-tembakan udah sepuluh tahun yang lalu nih Pan Oh iya Lagi gue kan Emang sekarang tuh kalo misalnya orang tuh pacarnya Maksudnya tembak-tembakan gak sih? That's why gue juga bingung sebenernya Jadi Jadi Kata-kata yang Kata-kata yang officially Officially itu Yang Kemarin Gue ngomong ke Citra itu Yang gue bilang Gue juga bingung waktu itu merangkai kata-katanya Karena gimana caranya biar pas gitu ya Yang gue bilang Setengah hati Ya Gue tuh udah Ilang sebenernya Gue tuh cuma punya Pada saat dilan gak ada gitu Dan Gue tuh cuma punya setengah hati doang gitu Maksudnya Hati gue tuh tinggal setengah Ya Sisanya udah tinggal setengah gitu Nah Kalo Kalo Kamu mau nerima Gitu Ini akan kukasihin semua ke kamu gitu Oke Aku gak akan pernah nyisahin lagi buat diriku gitu Itu yang lo katakan sama Citra pada saat kalian Akhirnya officially Ya Iya Jadi sebenernya Ikan di copy viral kemarin sempet ketemu sama Ivan sama Citra juga Bahwa kalian berdua tuh temen SMA Iya Lucu banget kan guys Jadi mereka berdua tuh temen SMA And then you guys Got the same history Iya Ternyata Ternyata kan kalo Ivan yaudah lah Kalo lo public figure Orang juga semua tau bagaimana lo kehilangan dengan AROF SUDDEN Your late wife gitu kan Tapi Citra juga ternyata punya Sharing cerita yang sama juga ya Citra Jadi kamu sebenernya udah pernah menikah Citra? Aku ya Aku udah punya anak satu Punya anak satu? Ya Suamiku amaran suamiku Buy one get one Jadi Ivan nanti kalo misalnya menikah Akan ada anak satu nih? Dua Kan aku juga punya daughter Aku punya daughter Oh my god Jadi kita sama Dari pernikahan yang sebelum Oh oke Bukan yang kemarin kan Bukan Kamu punya anak satu Citra juga punya anak satu Oke Cit kalo kamu ceritanya apa sih Citra sama almarhum suami dulu? Ya itu Sama kejadiannya Jadi Almarhum suamiku itu Meninggal karena kecelakaan juga Mobil motor Itu pembalap Jadi dia lagi latihan 85 Terus Mungkin dia memang kurang safety juga Iya Jadi kecelakaan jatuh Dan ngga Dan aku waktu itu Gue lagi ngandu Lagi ngandu 23 bulan gitu Oke Sekarang kalo boleh tau Anakmu udah usia berapa Cit? Sekarang udah 18 tahun What? Are you serious? Oh my god Aku anggap reme dengan perempuan ini Oh my god Oh my god Ya And then What does she think? Yes ma'am Eh Liat ifani akan menjadi next Apa namanya Stepdad Ayah sama Ya pasti Pastinya Kan namanya Richie Namanya Richie Namanya Richie Richie ini Tipikali anak yang Enggak aneh-aneh Enggak macem-macem gitu Tipikal anak baik Ya Apapun yang kita Apapun yang kita bilang Yang Dan termasuk pendekatannya enak Ya Yang pasti gini Waktu itu gue Berfikir pada saat gue Dalam ternyata kutip Mau Mendekati seseorang Menjadikan dia pasangan hidup Yang Ikatan itu Bukan hanya dua orang Menurut gue Tapi seluruh keluarganya Gitu Dan Richie ini Salah satu prioritas Karena anak kan Oke Tapi alhamdulillah Maksudnya Citra aja sampe ngomong gitu Maksudnya kayak Kadang-kadang ada beberapa hal Yang Richie gak bilang ke Citra Tapi bilang ke gue Gitu Dan itu menyenangkan Tapi Menjadi stepdad Ayah sambung Kalau anaknya umur empat tahun Tiga tahun It's different story Anaknya 18 tahun I mean I can She got her own mind Ya Her own will Bisa kalau dia gak suka Ini wah ya sambung gue gitu bang Bisa langsung berkomentar kan Iya Is it hard? That's why gue kayak That's why gue juga gak mau bertindak Semana-mana Jadi Bener-bener harus pelan-pelan gitu Pelan-pelan Pelan-pelan kasih pengertian gitu Maksudnya Diberikan pengertian kalau Selalu ada sebab Selalu ada akibat Setiap gue mau bilang sesuatu Pasti selalu ada sebab Selalu ada akibat Oke Penyebabnya kamu begini Akibatnya seperti ini Oke Dan It's your choice gitu Ini pilihanmu gitu Jadi gue Dan Itu ajaran yang sama Yang gue ajarin ke anak gue juga gitu Selalu ada sebab Selalu ada akibat Jadi gue dalam tanda kutip Sebenarnya bukan Tidak pernah melarang Tapi Memberitahukan Akibat dan dampak buruknya gitu Ternyata Itu Acceptable buat si Richie nya Dia merasa nyaman gitu Oke Your daughter How old is she? Ehm 16 2016 2020 2016 2017 2020 2013 Tahun ini 14 tahun Tahun ini 14 Jadi yang satu Richie 18 18an Wow Gila sih lo berdua Bentukannya masih bentukan Anak main banget ya Wah ternyata Anaknya udah ada Gue pikir anaknya akan 2 Ya 3 tahun 7 tahun lah 16 tahun sama 18an Wow So it's gonna be Ehm Family yang anaknya udah Udah teenager Ya Wow gila sih gue Cewek-cewek lagi Cewek-cewek lagi Udah ketemu belum Richie sama Your daughter namanya siapa saat? Nama anakku Rania Rania Udah ketemu belum Rania sama Richie? Belum Karena Rania ini Sekolahnya di Pondok 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 itu apa? Pondok pesantren Oh Pondok pesantren Oh wow Iya Jadi gak bisa tiap hari Jadi gak bisa tiap hari Dan itu agak straight sih Memang agak ketat sih Oke That's why Gue belum Ketemu nih Citra juga belum ketemu sama Rania Tapi Gue udah kasih sounding Gue udah sounding-sounding gitu Oke Gak ada nih gitu Iya Nanti Rania datang ya Papa mau Kalo misalnya nanti Papa dekat sama orang Nanti Rania gitu ya Katanya Papa cuma cinta sama Rania Tapi kan nanti Papa sendiri nih Jadi Papa perlu Gitu-gitu Gue ngerayu-rayu gitu Terus Dia akhirnya yang Yaudah gak papa Yang penting papa bahagia Ah itu gue ngerasa Oke itu udah Ibarat lampu kuning lah ya Gitu Oke Ivan Sempat share di kolom email Lu bilang It's not easy And it's not That quick Untuk bisa Gak semudah itu Dan tidak secepat itu Untuk bisa sebenernya moving on Seperti tuduhan Mohon maaf netizen nih Iya Ih lo ternyata udah move on Cepet banget segala macem Lalalala gitu ya kan Padahal sebetulnya Ivan sendiri ngerasanya bahwa Tidak semudah itu Untuk lo bisa moving on Dengan kejadian yang Wow Menurut gue sih Itu berat banget sih Iya Bener gak gak semudah itu Iya Gue tuh sampe waktu itu Sempet pengen tulis di instagram Kayak Lo tidak akan pernah tau Apa yang gue rasain Karena lo tidak pernah berjalan Di atas kaki gue Gitu Jadi Jangan pernah merasa Tau segalanya gitu Maksudnya Apakah mereka tau Kayak Gue udah hampir sebulan Cuma bisa tidur di Mobil Di depan rumah Gak berani masuk rumah Gak berani masuk rumah Terus Setiap hari kerjanya Cuma keliling kota Jakarta Habisin bensin gitu Saking Maksudnya biar stay conscious saja Kan gue gak tau mau kemana Tapi gue gak bisa dirumah gitu Karena Situasinya beda gitu Hal-hal yang kayak gitu Hal-hal yang kayak tiba-tiba Maksudnya Gini Biasanya kalo ada masalah dirumah Ceritanya sama Saudara teman terdekat Sama sahabat Ada masalah sama sahabat Cerita sama orang di rumah Ini kan waktu itu kan Dua-duanya diambil Jadi sahabat diambil Istri diambil Istri diambil Istri juga diambil Jadi Gue kan bener-bener gak punya orang Gak punya orang gitu Ada nyokap waktu itu yang memang Sengaja datang dari Kalimantan Tapi Kan beda Masa gue harus membebankan nyokap dengan cerita gue Iya So gue bingung gitu Nah Apakah mereka tau gitu Sampai akhirnya maksudnya gini Sampai akhirnya waktu itu Citra Ngucapin belah Sungkawa Terus Kan Almarhum suaminya Citra kan gue kenal Oh kenal juga Kenal Temen gue juga Dan kan gue waktu itu nanya Jadi kayak Ci gimana sih Trauma healingnya gimana sih waktu itu Terus Oh gimana kamu bisa move on Move on gitu Akhirnya Pelan-pelan Dikasitau pelan-pelan Jadi Begini Ini harus begini Kan lama-lama gue Kayak Ini calming banget nih gitu Bisa Terus kayak hal-hal yang gue gak ngerti Kayak Kayak gini Kan waktu itu Waktu itu kan Sempet mau Ini agak Agak konyol sih Jadi waktu itu kan gue Fituring sama Yang sama Bukan yang sama Aramadah Yang sama David Noah Pianoan Gue mau photoshoot Nah dulu Pas dulu jaman Dilan Itu gue suka dibekalin Belum ternyata Apa Kayak obat-obat muka gitu loh Ya ampun Skincare Skincare gitu Kayak Biar kamu gak cepet tua Biar gitu Ini kan udah setahun lebih Gue kan gak ngerti ya Maksud gue kan gak Gue gak tau gitu ya Terus kayak Si orang-orang Manajemen Orang label tuh kayak Van perawatan lagi Gue kan gak ngerti Gue harus ngomong sama siapa Skincare loh ini gitu Dan itu ngingetin lagi sama Almarhumah Ngingetin lagi sama Terus Ini akhirnya ada citra gitu ya Tiba-tiba Ini pake ini Kapan Habis mandi Oke Maksud gue Gimana ya Dia kayak kasian 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 banget Katanya gue tuh gak keurus gitu Waktu itu Dan memang gue menyadari Gak keurus Jadi maksudnya 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 gimana ya Pertama bener Memang itu tidak mudah Kedua Gak secepat itu gitu Ini berproses sekali gitu Dan Dan bukan sekonyong-konyong Gue kayak Ayo kita pacaran Enggak gitu Van gue pertama-tama Gue mau minta maaf banget Untuk mempertanyakan ini Karena kan pada saat dulu Gue inget banget tuh Gue lagi liburan Akhir tahun Desember ya Akhir tahun Jadi pada saat gue denger tuh Informasi dan lagi ngeliat Di lambe-lambian itu Aduh gila Your whole family Ada di situ Dan segala macem Karena aku juga modernnya Suka kerja dan bawa keluarga Iya So I know exactly How you felt Gak tau rasa kehilangan ya Tapi Tau rasanya bahwa Kalo ada rezeki tuh Pengen ngajak ke luar Iya bener banget Tapi saat itu Karena kita belum berteman Jadi gue gak Menghubungi lu dan segala macem Tapi just curious gitu ya Ada orang bilang Time will heal Waktunya akan mengerti Tapi ada juga yang bilang Makin lama tuh Makin berasa kehilangannya At that time Saat begitu tiba-tiba Tuhan mau ngambil Maaf aja Sorry ya Orang yang paling berharga Dalam hidup kamu Iya How did you feel Sedih pasti Iya Kayak Percaya gak percaya gak sih Jadi ada fasenya sih Jadi gini Kayak Pertama kali Pertama kali Tiba-tiba Tiba-tiba Maksudnya gitu Tiba-tiba Gak ada gitu ya Itu kayak Gue berada di dalam fase Menerima kenyataan Is it true gitu Oke Mimpi apa beneran gitu Iya ini mimpi gak ya Setiap bangun pagi tuh Setiap bangun pagi tuh Setiap bangun pagi tuh Itu gue kayak Ngecek handphone Coba whatsapp Coba telepon Bisa nyambung gak ya Ini mimpi gak Iya Selalu setiap bangun pagi Itu kok sampai berapa Sampai berapa bulan Terus Cuma karena memang waktu itu Lagi rame banget Yang dalam tanda kutip Berdatangan untuk Memberikan Support Itu memang jadi Jauh lebih ringan Oke karena banyak yang nemenin Iya jadi banyak yang nemenin Nah Tapi bener Jadi siklusnya begitu Waktu berjalan Terus jadi Orang-orang Apa istilahnya Gagap gempita kesedihannya Mulai merda Mulai merda Mulai sendiri That's the real pain Menurut gue Wow Itu Sakit banget Itu sakit banget Itu bener-bener kayak Kalau menurut gue sih kayak Kayak Hmm Kayak gue cuma punya Menurut gue ya Gue hidup tuh Cuma punya semangat tuh Cuma 10% gitu Tapi bukan cuma semangat Tapi seluruh dunia gitu Jadi gue ngeliatnya tuh Hitam putih It's taken the whole energy Of yours gitu Iya Jadi Gue satu hari itu Gue gak ngerti ya Tapi satu hari itu Gue cuma bisa bangun Eh sadar gitu Itu mungkin cuma 3-4 jam Jadi misalnya bangun nih Makan terus Ngobrol sama temen gitu ya Terus nanti abis itu Sekitar 15 menit 1 jam Sampai setengah jam lah gitu Itu gue masuk Gue harus tidur dulu 3 jam 4 jam Kenapa? Cepet 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 Energinya habis gitu Energinya cepet banget habis Jadi Dikit-dikit Abis ngobrol tuh Kan rame nih di depan Pada nemenin lah Karena dia tau gue sendiri Terus gue Bentar ya gue Dalam bentar Karena gue capek kan Terus gue bareng di sofa Terus kayak gini Hehh Cepet banget Yang nanti udah pada tau tuh Temen-temen gue udah pada tau Kayak Tidur lagi Termasuk lagi Tidur lagi Ya gitu What did you say to God at that time? Karena kan Yang pertama kali Ya Yang pertama kali gue Berdoa itu Pertama kali gue berdoa itu Ya Allah jangan sampe gila Jangan sampe gila Jangan sampe gila Aku jangan Karena Secara logika Karena gue orangnya logika banget sih Secara logika gue tau gue Ngerasa gue gak cukup kuat Buat beban Seberat itu Wah ini berat banget ya Jangan sampe gila ya Gitu Itu yang gue doa tuh Biar gue Gue jangan sampe gila Biar gue bisa ngurusin Selesai mengurusi jenazah-jenazah yang ada disitu Wow lu cuma minta itu doa Enggak Enggak ada perasaan Why? Like you're asking Why kenapa sih gitu? Ada gak ngelewatin tahap itu Enggak Senau kuasa Enggak Maksud gue Gue gak pernah Dalam tanda gue tuh Gue gak pernah Gue gak pernah Gue gak pernah berperasangka buruk Yes Sama Tuhan Gak pernah gue Kalaupun memang ini udah jalannya Gue cuman minta Gue nya yang dikuatin gitu Bukan gue yang nanya gitu Oke Kayak Semua pasti ada Semua pasti ada Semua pasti ada maksudnya gitu So you never ask? Enggak 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 pernah Gue Mungkin gue bertanya ke diri gue sendiri Gue siapa gitu Nah Paling gue nanyanya gitu Gue nanya ke diri gue sendiri Gue siapa gitu Kenapa gue sih gitu Kenapa harus Kenapa harus This pain happen to me gitu Iya Kenapa Gue kan kaya Dantar di Youtube Gue kan hanya seorang Penyanyi band Yang biasa-biasa aja Kecobaannya gede banget Tapi kecobaannya kenapa gede banget Kenapa bukan orang lain yang jauh lebih superstar misalnya Atau orang lain lain dengan jabatan yang lebih keren misalnya Dikasih tes yang lebih besar kayak gitu Ini kan sampai Sampai kita harus nyakuin Nge-tweet Yang bener loh Iya Nge-posting di Instagram Seventeen band pop from Indonesia Ini kita harus nyakuin loh Wow Amazing Iya Oke Ketika kamu kembali sekarang Ini pasti kan setiap lesson dalam kehidupan Walaupun seberat apapun Ada lesson yang Tuhan ajari Iya Ada pelajaran kehidupan Apa menurut lo saat itu Dalam musim kehidupan lo yang berat banget Your spouse diambil begitu aja Apa lesson pelajaran hidup yang begitu luar biasa Tuhan ajarin Jadi Jadi waktu itu gue Gini Jadi waktu itu gue gak tau harus hidup Untuk apa Karena gue ngerasa Karena gue ngerasa gini Ya kapan pun gue diambil mah gak apa-apa Iya Orang udah gue udah gak disiap-siap Waktu itu ya Kapanpun gue diambil gue gak apa-apa ya Bahkan dengan santainya Kapanpun gue gitu Karena kan ya maksudnya Karena memang Waktu gue tenggelam juga kan Ada proses itu juga Gue kan udah sakratul maut Itu juga? Iya Gue kan udah Udah di kerongkongan Ini udah tutup-tup Gue sampe bisa mendengar Detak jantung gue sendiri di dalam air itu Jadi Saking udah Jadi gue udah ngomong gitu Ya Allah Ini gue nih Ini gue hamba lo Baik buruk gue Gue terima deh apapun gitu Gue udah sempet mengalami itu Tapi itu sampai akhirnya Tangan gue nyentuh si kotak gitu Oh jadi pada saat lo berenang Lo ngomong dengan diri lo seperti itu? Enggak itu pada saat Jadi Jadi prosesnya Intinya tuh pada saat gue kena senam itu Tenggelam timbul Tenggelam timbul Tenggelam timbul Tenggelam timbul Tenggelam timbul gitu Terus oh Fasanya banyak Sampai ketarik lagi ke tengah laut Semua segala macem Ditarik sama orang Dicakar Ditendang gitu Macem-macem Sampai akhirnya gue Tenggelam Ada fase itu gitu Jadi begitu Gue hidup dan gue ngerasa Di sekilin gue udah gak ada orang Jadi gue juga gitu Kayak gue harus hidup buat apa ya Nah Ada satu fase dimana Ada satu kayak tokoh agama Ustadz gitu ya Itu ngomong ke gue gini Kalau Gue tuh kan gue bilang Ustadz gue tuh gak tau gue harus hidup dengan apa Gue harus hidup untuk apa gitu Terus dia bilang gini Ya intinya gini Pada saat lo gak tau Harus hidup untuk apa Mungkin memang lo sekarang hidup bukan untuk diri lo sendiri Tapi untuk orang lain Tapi untuk orang lain Ternyata Ini gue gak ngerti juga ya Ternyata Pada saat gue merenggapan Gue harus hidup Untuk orang lain Itu ternyata energinya jauh lebih gede Dibanding Gue yang Harus hidup untuk gue sendiri Ternyata Gue percaya banget You got the second change of life Gila loh Itu udah almost that experience Tapi sama Tuhan Ya emang balik lagi Kontraknya belum habis ya Ya Belum maksudnya kuat-unquat Emang kalau kontraknya belum habis Tadi kita udah sempet ngebahasi Kita lagi barengan pun Emang kalau kita Yang satu udah habis kontraknya Yang lain belum Emang udah Itu beratnya udah It's the absolute right of God Ya bener Well anyway I just want to say thank you very much For sharing this Karena Gue percaya Dengan pengalaman lo Dan lo diberikan kesempatan Untuk hidup lagi sama Tuhan Kesempatan kedua There must be something The purpose yang belum beres Ya dong Amin Mudah-mudahan sesuatu yang baik Harus yang baik dong pastinya Dan mudah-mudahan Seperti tadi kamu bilang It's gonna be the last time ya Amin Cidra Hopefully tahun ini Cid Insya Allah Gak takut punya calon suami tadi Katanya apa Enggak jangan loh Gitu Gak lah Ya berarti kan kita niatnya baik Iya bener Dan selalu saling manjakan Thank you Cidra Gue seneng banget ya Sama-sama dong Gue seneng banget lo bisa berbagi Bukan cuma kisah cinta lo Tapi The things that happen in your life Yang gue percaya Itu juga bisa menguatkan orang lain Amin Thank you ya Van Thank you very much guys Bye